Intro Sulaiman langsung sujud syukur setelah kasus penggelapan sepeda motor yang sempat menjeratnya mendapat restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggal Kasus itu berakhir dengan perdamaian setelah korban yang merupakan masih saudara dengan tersangka meminta untuk damai Atas kesepakatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggal, Wili Adi Syahidir menyerahkan langsung surat keterangan perhentian penuntutan kepada Sulaiman di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggal Kajari mengatakan restoratif justice dilakukan karena korban dan tersangka sudah saling memaafkan Untuk itulah, Kajari meminta agar tersangka tidak mengulangi perbuatan tersebut Diketahui, kasus tersebut bermula saat Sulaiman melakukan servis mobil di bengkel Ilham Mobil yang dinepkan di bengkel korban sehingga tersangka meminjam motor Ilham Namun motor tersebut malah digadai tersangka sebesar 200 ribu rupiah Reporter dan curu kamera Zulkarnain, Palfresh.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!